Dugubo mengangguk dan bertanya lagi, tapi tahukah Anda, siapa pria yang paling dikagumi Sangguan Waner? Siapa dia? Kiaomu dan istrinya bertanya serempak. Sangguan Waner mengatakan bahwa masalah non-Lidong tidak menikah belum menyebar luas, jadi hanya orang-orang di keluarga Li dan keluarga Sangguan yang tahu bahwa bahkan keluarga besar seperti keluarga Nangong dan keluarga Kiao sama-sama tidak jelas. Itu dewa perang, oh tidak, itu seharusnya putra terlantar dari keluarga Li. Dugubo berkata dengan sungguh-sungguh, Sangguan Waner telah mencari orang itu selama ini. Sejauh yang saya tahu, dia tidak pernah menyerah, berharap untuk menemukannya dan menikah dengannya. Begitu kata-kata ini keluar, Kiaomu dan istrinya akhirnya terkejut. Terutama Kiaomu, dia tahu betul betapa hebatnya Sangguan Waner. Namun, wanita luar biasa seperti itu, pria yang disukainya, sebenarnya adalah putra terlantar dari keluarga Li. Itu benar-benar tak terduga. Jika berita ini menyebar, pasti akan menyebabkan kejutan besar di Kyoto. Bagaimanapun, Sangguan Waner adalah dewi bisnis Asia. Kekasih impian pria yang tak terhitung jumlahnya. Wanita sempurna seperti itu sebenarnya menyukai putra terlantar dari sebuah keluarga. Dan bukannya pihak lain tidak menikah. Saudara Kiaomu, apakah menurut Anda jika anggota lama keluarga Sangguan itu tahu bahwa putra terlantar dari keluarga Li telah menjadi dewa perang saat ini, apakah mereka masih akan mencegah Sangguan Waner menikah satu sama lain? Dugubu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Kiaomu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika dewa perang bergabung dengan keluarga Sangguan, keluarga Sangguan dapat dikatakan lebih kuat. Tapi bagaimana jika dia sudah menikah? Dugubu bertanya sambil tersenyum. Apa? Pada saat ini, Kiaomu berdiri langsung dari kursi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Maksudmu, God of War sudah menikah? Sangat tidak terduga, kan? Bahkan, saya terkejut ketika saya mengetahui berita itu pada awalnya. Dugubu tersenyum dan mengangguk. Saudara Kiaomu, menurut Anda, satu dewa perang secara alami memiliki daya tarik yang fatal bagi keluarga Sangguan, tetapi bagaimana jika dewa perang menikah? Kalau begitu, apakah keluarga Sangguan masih akan membiarkan Sangguan Waner menikahinya? Tidak akan. Tidak hanya tidak, keluarga Sangguan juga akan menganggapnya sebagai duri di mata. Dugubu tampak percaya diri dan percaya diri. Untuk waktu yang lama, keluarga Sangguan dan keluarga Li telah dianggap sebagai teman, tetapi pada kenyataannya, kedua belah pihak adalah musuh yang kuat. Apakah Anda pikir keluarga Sangguan akan melihat kehadiran dewa tambahan? Perang dalam keluarga Li? Tidak akan. Kiaomu berkata dengan sungguh-sungguh. Ini tidak bisa dihindari. Jika keluarga Sangguan dapat bergabung dengan God of War, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi karena pihak lain sudah menikah, tidak mungkin untuk menikahi Sangguan Waner lagi. Dengan begitu, selama para senior keluarga Sangguan tidak masuk ke kepala mereka, mereka tidak akan duduk dan menonton keluarga Li menjadi lebih kuat. Jika diberi kesempatan, keluarga Sangguan mau tidak mau akan bersatu dengan kekuatan lain untuk menghancurkan potensi ancaman. Itu saja, jadi keluarga Sangguan pasti akan bergabung dengan kita. Lagi pula, aku tidak perlu membicarakan keluarga Li, kan? Dugubu melipat tangannya, dewa tua itu benar-benar ada, di seluruh keluarga Li, hanya pamanku yang peduli dengan kehidupan dan kematian spesies liar kecil itu, dan dia seharusnya menjadi satu-satunya yang menganggap spesies liar kecil itu miliknya. Adapun bibiku dan sepupuku, mereka tidak sabar menunggu spesies liar kecil itu mati sepenuhnya. Kiaomu merenung sejenak, lalu bertanya, lalu bagaimana jika Li Hongtu memilih untuk menembak? Menembak. Dugubu mencibir dengan dingin, kalau begitu, percayalah sepupuku tidak keberatan mengganti pemilik keluarga Li. Kiaomu tampak bingung. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dugubu itu benar. Bagaimanapun, pemimpin insiden itu adalah istri Li Hongtu. Jika bibi Dugubu tahu bahwa putra terlantar itu masih hidup, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Ini tidak akan berhasil jika Anda tidak membunuhnya. Pihak lain kembali untuk membalas dendam, dan pihak lain adalah dewa perang, begitu mereka kembali ke keluarga Li, apakah ibu dan anak mereka masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan? Kiaomu menganggup, masalah ini terserah Anda. Jika Anda membutuhkan upaya dari kedua keluarga kami, Anda bisa mengatakannya. Selama kami bisa melakukannya, kami tidak akan menolak. Tapi satu hal, masalah ini harus cepat. Saudara Kiaomu, jangan khawatir, dalam tujuh hari, saya pasti akan merencanakan semuanya. Ketika saatnya tiba, Anda bisa menunggu pertunjukan yang bagus. Dugubu tampak percaya diri. Setelah mencapai kerjasama, Kiaomu dan Nangong Ling tidak tinggal lama di sini dan bangkit dan pergi. Tapi Dugubu menyuruh keduanya pergi. Setelah memikirkannya, dia langsung memanggil seorang sopir dan dua pengawalnya dan keluar. Sekitar satu jam atau lebih. Mobil itu sampai di sebuah vila mewah dan berhenti. Dugubu melangkah keluar dari mobil, dia langsung menuju ke pos keamanan di gerbang vila, dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih telah memberitahu saya, saya Dugubu, dan saya ingin bertemu Sangguan Fei. Dengan kemampuan sistem intelijen Dugu, dia secara alami tahu bahwa ayah dan kakak tertua Sangguan Wanner telah tiba di Kyoto beberapa hari yang lalu. Kali ini, mereka harus berurusan dengan Dewa Perang, keluarga Sangguan, dan Dugubu secara alami berusaha untuk menang, tetapi itu tidak hanya berbicara. Tak lama setelah security bertanya pada atasannya, ia langsung membukakan pintu. Mobil, masuk. Kakak Dugu, lama tidak bertemu, apa yang membawamu hari ini? Sangguan Fei berdiri di pintu sebuah vila dengan setelan kasual untuk menyambutnya, dan ketika dia melihat Dugubu, dia langsung menyapanya. Mengetahui bahwa Anda telah kembali ke Kyoto, kami tidak melihat Anda selama bertahun-tahun. Jika saya tidak datang kepada Anda, Anda tidak akan menemukan saya. Kata Dugubu sambil tersenyum. Bukankah hal ini akan sibuk? Sangguan Fei memberi ha-ha. Setelah bertukar beberapa kata satu sama lain, keduanya pergi ke ruang tamu vila dan duduk berhadap-hadapan. Mengapa kamu tidak melihat pamanmu? Bukankah dia kembali ke China bersamamu? Dugubu melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Dia, pergi ke grup perusahaan. Sangguan Fei tersenyum dan berkata, baru-baru ini, ada beberapa proyek di pihak perusahaan. Adik perempuan saya tidak dapat melakukannya sendiri. Dia pergi untuk membantu adik perempuan saya berbagi beban, ayo bicara, datang menemuiku kali ini, ada apa? Sangguan Fei menyempitkan senyumnya, menatap langsung ke Dugubu, dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia tahu betul bahwa antara dia dan Dugubu, terlepas dari penampilan dan kebaikannya, tetapi pada kenyataannya, mereka bukan teman sejati. Karena sifat keluarga dari kedua pihak, mereka berbeda. Keluarga Dugu adalah keluarga pejabat dan kasim, sedangkan keluarga Sangguan adalah keluarga bisnis. Sejak zaman kuno, yang pertama selalu memandang rendah yang terakhir. Aku datang kepadamu kali ini, aku ingin membuat kesepakatan dengan keluarga Sangguanmu. Dugubu melipat tangannya dan berkata sambil tersenyum, berdagang. Sangguan Fei sedikit mengernyit. Saya ingat bahwa tidak ada bisnis di bawah keluarga Dugu Anda yang terkait dengan keluarga Sangguan kami, kan? Transaksi yang saya bicarakan bukan komersial. Dugubu berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, dengarkan baik-baik. Sangguan Fei berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingat nama Li Dong? Dugubu memandang Sangguan Fei dan bertanya. Ketika kata-kata itu jatuh, mata Sangguan Fei sedikit menyipit, dan dia tidak berbicara, tetapi menatap Dugubu dengan tenang. Bagaimana dia bisa melupakan nama ini? Kali ini ketika dia kembali ke China bersama Guan Ting, selain berencana untuk mengukir kue besar keluarga Cui, itu lebih karena nama Li Dong. Tepatnya, itu untuk Dewa Perang. Bagaimanapun, pria tercinta Sangguan Waner adalah Li Dong, putra terlantar dari keluarga Li. Jika pihak lain hanyalah putra terlantar dari keluarga Li, keluarga Sangguan tidak akan pernah setuju Sangguan Waner menikahi Li Dong. Tapi itu berbeda sekarang. Li Dong bukan hanya anak terlantar dari keluarga Li, dia sekarang adalah Dewa Perang. Sebenarnya, Li Dong saat ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Li dalam hal status, pengaruh, dan kekuatan. Jika Sangguan Waner bisa menikahi God of War, itu pasti akan lebih kuat untuk keluarga Sangguan. Sekarang Dugubu menyebut Li Dong segera setelah dia berbicara, Sangguan Fei tentu saja sensitif. Sepertinya kamu masih ingat, apakah kamu tahu bahwa Li Dong telah kembali, dan dia adalah Dewa Perang kontemporer. Dugubu bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau tahu, Sangguan Fei berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Dugu, apakah Anda di sini kali ini hanya untuk mengatakan ini? Jika demikian, maka Anda dapat bertanya kembali. Dia sangat jelas tentang apa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Dia bahkan lebih sadar bahwa ibu dan anak Li Dong memiliki akhir yang menyedihkan saat itu, dan penghasutnya adalah bibi Dugubu di depannya. Jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa Dugubu datang ke sini untuk membawa keluarga Sangguan ke dalam air untuk berurusan dengan Dewa Perang. Dugubu tersenyum sedikit, Saudara Sangguan, jangan marah, dengarkan aku dulu. Sangguan Fei tampak acuh tak acuh dan menatapnya dengan tenang. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dikatakan orang ini. Aku tahu kakakmu menyukai putra terlantar itu, dan tidak pernah menyerah selama bertahun-tahun. Dugubu berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga tahu rencanamu. Ini tidak lebih dari mengambil identitas orang lain sebagai Dewa Perang. Begitu dia menikahi saudara perempuanmu, keluarga Sangguanmu akan menjadi lebih kuat. Terus, Sangguan Fei terkeke pelan, mungkinkah kamu masih ingin berhenti? Ini adalah rencana terbesar keluarga Sangguan saat ini. Jika keluarga Dugu ingin menghancurkan ini, keluarga Sangguan bukanlah vegetarian. Saya dapat memahami pikiran Anda, tetapi saya pikir Anda telah mengabaikan pesan yang sangat penting. Dugubu menatap Sangguan Fei, dan informasi ini ditakdirkan untuk menjadi mustahil antara kakakmu dan dia. Apa yang ingin Anda katakan? Sangguan Fei mengerutkan kening. Kata-kata pihak lain membuat hatinya agak gelisah. Apakah kamu tahu bahwa Dewa Perang yang tidak pernah dilupakan keluarga Sangguanmu sebenarnya sudah menikah? Kata Dugubu sambil tersenyum. Sebelum dia datang, dia menyimpulkan bahwa pihak lain pasti tidak mengetahui berita itu. Karena, jika keluarga Sangguan tahu bahwa Li Dong sudah menikah, Sangguan Fei dan putranya tidak akan pernah kembali ke negara itu secara langsung. Apa? Mendengar ini, Sangguan Fei berdiri langsung dari sofa dengan ekspresi terkejut, Dugubu berkata dengan sungguh-sungguh, apalagi, istrinya sangat terkenal di Tiongkok, yang dikenal sebagai Dewi Bisnis di Tiongkok, Lin Yurou, manajer umum Grup Lin Selatan. Grup Lin, mendengar empat kata ini, wajah Sangguan Fei menjadi lebih suram. Dia menatap Dugubu, dan segera mempercayai kata-kata pihak lain di dalam hatinya. Karena, sebagai Dugubu, dia tidak repot-repot menggunakan kata-kata seperti itu untuk menipunya. Lagi pula, kebohongan seperti itu dapat ditemukan selama diperiksa. Sejauh yang saya tahu, Dewa Perang sangat mencintai istrinya. Dugubu terkekeh, pernah menjadi raksasa di selatan, seseorang ingin menyakiti istrinya. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada akhirnya? Tanpa menunggu Sangguan Fei berbicara, Dugubu berkata pada dirinya sendiri. Uploader by Novel-Novel. Keluarga itu, hanya dalam beberapa hari, langsung dicabut dan dipotong akarnya. Mendengar ini, ekspresi Sangguan Fei menjadi lebih jelek. Dia bisa mendengarnya. Alasan mengapa Dugubu berkata begitu adalah untuk memberitahunya sesuatu. Keluarga Sangguan sebaiknya tidak menyakiti istri Lidong. Jika tidak, keluarga Sangguan akan menyambut murka Dewa Perang. Ini juga menggambarkan sebuah fakta. Bahwa God of War sangat mencintai istrinya. Maka, antara dia dan Sangguan Wanner, hampir tidak mungkin. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan pernikahan antara Dewa Perang dan keluarga Sangguan. Dengan cara ini, hal-hal menjadi lebih besar. Mungkin kamu belum tahu. Meskipun Dewa Perang telah berperang di luar negeri selama bertahun-tahun, Xiao Daomen adalah salah satu kekuatannya. Dugubu berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, dia juga membangun daerah terlarang di Laut Cina Timur di selatan, menyembunyikan identitasnya, dan bahkan keluarga Mo dihancurkan olehnya. Kami selalu mengira dia adalah putra terlantar dari keluarga Li, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar yang disebut putra terlantar dari keluarga kaya. Maksud kamu apa? Murid Sangguan Fei berkontraksi sedikit. Kesadarannya sangat sederhana. Saya pikir ini adalah permainan catur yang sengaja dimainkan oleh keluarga Li. Telah dimainkan selama 15 tahun untuk menjadikan keluarga Li sebagai keluarga terbesar di Tiongkok. Dugubu berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Mo telah dihancurkan, dan keluarga Cui setengah mati. Lalu, giliran siapa? Karena itu, dia melihat Sangguan Fei dalam-dalam. Implikasinya adalah tidak akan lama sebelum keluarga Li akan menargetkan keluarga Sangguan mereka. Saudaraku, untuk mengatakan sesuatu tentang hatimu, keluarga Sangguanmu ada di Kyoto saat itu, dan kamu juga raksasa super yang paling kuat. Awalnya, Anda benar-benar mengalahkan keluarga Li, tetapi mengapa sekarang, keluarga Sangguan Anda telah pindah ke Asia Tenggara, dan keluarga Li masih melampaui keluarga Sangguan Anda. Mendengar ini, Sangguan Fei akhirnya tidak bisa menahannya. Matanya tiba-tiba menyusut, dan aura pembunuhnya langsung naik ke langit. Ya, keluarga Sangguan saat itu sangat energi. Bahkan keluarga Li kewalahan oleh mereka. Namun, saya tidak tahu sejak kapan keluarga Li menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sementara keluarga Sangguan berada di bawah tekanan yang semakin besar, pada akhirnya, mereka terpaksa memindahkan pusat gravitasi mereka ke luar negeri. Ini adalah duri di hati pejabat senior keluarga Sangguan. Mengapa keluarga Li dapat terus mendominasi situasi di Kyoto, dan mereka akan pergi ke luar negeri ketika mereka pergi ke keluarga resmi? Posisi raksasa super nomor satu di negara itu seharusnya menjadi milik keluarga Sangguan. Dugubo melihat ekspresi Sangguan Fei dan terus menambahkan api. Saya pikir Anda tidak ingin melihat keluarga Li memiliki keberadaan seperti Dewa Perang. Dalam hal ini, keluarga Sangguan Anda ingin mendapatkan kembali posisi keluarga kaya pertama, dan Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lain dalam hidup Anda. Aku merasa tidak mau untukmu, benar-benar tidak mau. Wajah Sangguan Fei memar dan kelopak matanya bergetar. Dia mengepalkan tinjunya, persendiannya berderit. Dia tidak mau menerima hasil seperti itu, percaya bahwa ayahnya, dan bahkan pejabat senior dari seluruh keluarga Sangguan, tidak mau menerimanya. Agar keluarga Sangguan kembali ke negara dan membanjiri keluarga Li, itu karena Sangguan Waner dan Dewa Perang mungkin digabungkan. Dengan partisipasi God of War, keluarga Sangguan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali posisi nomor satu di Raksasa Super Domestic. Tapi bagaimana jika God of War milik keluarga Li? Bagi keluarga Sangguan, itu akan menjadi mimpi buruk. Katakan ini padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimanapun, Sangguan Fei adalah orang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak, dia segera tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya katakan di awal, saya ingin membuat kesepakatan dengan keluarga Sangguan Anda. Kata Dugubo sambil tersenyum. Dia tahu bahwa ketika semuanya menjadi seperti ini, hampir tidak mungkin untuk membujuk keluarga Sangguan untuk berurusan dengan Li Dong bersama-sama. Apakah kamu ingin keluarga Sangguan kita berurusan dengan Li Dong? Sangguan Fei tidak bodoh, dan dia memikirkan hal ini setelah berpikir sebentar, bagus. Dugubo menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku di sini hanya untuk membiarkan keluarga Sangguanmu pergi bersama kami untuk berurusan dengannya. Kita, Sangguan Fei sangat menyadari kata ini. Kamu baru saja kembali dari luar negeri, begitu banyak hal yang seharusnya tidak jelas. Dugubo berkata dengan wajah serius, Dewa Perang datang ke Kyoto dan telah menyinggung beberapa keluarga. Kakaku Duguzan telah menghancurkan masa depannya karena dia. Ada juga perseteruan antara keluarga Nangong dan keluarga Kiao. Segera setelah itu, dia secara singkat menceritakan keluhan antara tiga keluarga besar dan Li Dong. Mendengar ini, Sangguan Fei terkejut. Keluarga Dugu, keluarga Nangong, keluarga Kiao. Bahwa Li Dong benar-benar menyinggung begitu banyak keluarga. Anda tahu, tiga keluarga besar ini ditarik secara acak, bahkan keluarga Sangguan tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Meskipun keluarga-keluarga ini bukan raksasa super mereka, generasi yang lebih tua dari keluarga-keluarga ini adalah anggota rumah Presbyterian. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Sangguan Fei bertanya dengan suara yang dalam, tepatnya, bagaimana Anda akan menghadapinya? Itulah Dewa Perang. Nilai kekuatan ada di seluruh negeri, dan saya khawatir tidak ada keberadaan lain yang dapat menandinginya. Bagaimana cara menghadapi orang yang begitu kuat? Ini sangat sederhana, ayo bergabung dan bunuh dia. Dugu Bo menatap Sangguan Fei dengan cermat, dan berbicara dalam survei negatif. Bahkan jika dia telah mengantisipasi rencana Dugu Bo, Sangguan Fei masih terkejut ketika dia mendengar ini. Bersama untuk membunuh God of War. Apakah orang ini gila? Reaksi Sangguan Fei terhadap kalimat ini sama dengan Kia Omu sebelumnya. Anda tahu, itu adalah Dewa Perang. Idola di benak tentara orang yang tak terhitung jumlahnya dipuji sebagai santo pelindung Tiongkok oleh orang asing. Kekuatan tirani tidak terduga, dan bahkan pemimpin Skynet Barat takut akan keberadaan 3 poin. Cui Jiking, lelaki tua dari keluarga Cui, dipukuli dan dilumpuhkan oleh Dewa Perang. Keberadaan seperti itu relatif tak terkalahkan di Cina. Dan Dugu Bo, benar-benar dikatakan bergabung untuk membunuhnya. Apakah kamu bercanda? Meskipun Sangguan Fei sangat arogan pada hari kerja, dia belum begitu arogan. Orang ini, dari mana datangnya keberanian? Dari mana datangnya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Melihat penampilan Sangguan Fei, Dugu Bo tahu dia tidak percaya. Apakah kamu pikir dia adalah Dewa Perang? Kuat, tidak mungkin bagi kita orang untuk membunuhnya. Baik. Sangguan Fei mengangguk. Bahkan Cui Jiking terluka parah dan dikalahkan di tangannya. Bahkan jika kita menemukan prajurit luar biasa setengah langkah dengan level yang sama, kita tidak akan bisa membunuhnya. Sebaliknya, jika hal ini gagal, apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi? Pada saat itu, bahkan jika orang tuamu melindungimu, aku khawatir mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya, dan kita akan menghadapi bencana di Sangguan Jia. Sangguan Fei tidak pernah menjadi orang yang impulsif. Dia tidak bisa dengan mudah menyetujui proposal Dugu Bo. Karena resikonya terlalu besar. Ini tidak sebanding dengan pengembaliannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kami secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Dugu Bo tersenyum dan berkata, kemudian dia menatap Sangguan Fei, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekarang, saya membutuhkan sikap Anda. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami dan menanganinya bersama? Sangguan Fei mengerutkan kening, tetapi tidak segera menjawab. Dia menimbang untung dan rugi. Hal ini, jika keluarga Sangguan bergabung, jika gagal, kemarahan Dewa Perang akan ditoleransi oleh keluarga Sangguan, dan itu harus membayar harga yang sangat mahal. Yang paling penting adalah, bahkan jika itu berhasil, apa yang bisa didapat keluarga Sangguan? Tampaknya telah melihat melalui keprihatinan Sangguan Fei. Dugubo tersenyum dan berkata, Saudara Sangguan, saya tidak takut memberi tahu Anda bahwa keluarga Li juga akan mengambil tindakan kali ini. Harus dikatakan bahwa itu adalah bibi dan sepupu saya. Jika paman saya bertekad untuk membantu Li Dong, maka saya bisa berjanji bahwa keluarga Li akan berubah menjadi pemilik baru dan tidak akan pernah menjadi musuh keluarga Sangguan Anda. Terlebih lagi, begitu masalah ini berhasil, kelompok nanfang delin milik Anda, untuk keluarga Sangguanmu. Mendengar ini, mata Sangguan Fei berbinar sedikit. Belum lagi hal-hal lain, Gruplin saja bernilai triliunan dolar, sepotong besar lemak, Sangguan Fei langsung tergoda. Saudara Sangguan, mengapa kamu masih ragu-ragu? Jangan datang ketika kesempatan tidak boleh dilewatkan. Apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk berurusan dengan Dewa Perang? Sangguan Fei tampaknya memiliki pilihan dalam pikirannya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu alami. Dugu Bo penuh percaya diri, aku tidak bodoh. Jika aku tidak bisa menghadapinya, aku akan mati sendiri dengan bodohnya. Sangguan Fei mengangguk, tetapi tetap diam. Dia masih ragu-ragu, tidak mungkin. Reputasi God of War benar-benar terlalu besar. Di hati orang-orang Tiongkok, Dewa Perang benar-benar tak terkalahkan. Terlalu sulit bagi Sangguan Fei untuk membuat keputusan seperti itu. Yah, keluarga Sangguanmu tidak perlu terlibat dalam rencana untuk mengepungnya. Kamu hanya perlu berjanji bahwa begitu pamanku mengambil tindakan, kamu akan mengirim Tuhan untuk mencegat dan mencegah mereka menyelamatkan Lidong, kan? Dugu Bo tampak tak berdaya dan otentik, bagus. Pada saat ini, Sangguan Fei tidak lagi ragu-ragu, dan segera mengangguk setuju. Kondisi seperti itu tidak sulit bagi keluarga Sangguan. Kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Dugu Bo berdiri, mengulurkan tangannya ke Sangguan Fei, dan berkata sambil tersenyum. Sangguan Fei mengulurkan tangan dan menjabat tangannya, dan bertanya, jadi, kapan rencana ini akan dilaksanakan? Jika tidak ada yang terjadi, itu harus dalam waktu tujuh hari. Dugu Bo berkata dengan suara yang dalam, kamu juga harus bersiap lebih awal. Lagi pula, hal lama di sisi pamanku tidak mudah ditangani, jernih. Sangguan Fei mengangguk. Orang kuat bernama Li Fu di sebelah Li Hong Tu dikenal sebagai Master No. 1 Kyoto. Jika keluarga Sangguan ingin menghentikan keluarga Li, mereka harus mengirim orang yang lebih kuat. Keduanya berbicara sebentar, dan Dugu Bo mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah dia pergi, Sangguan Fei segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Sangguan Ting. Setelah setengah jam, Sangguan Ting kembali, dan Sangguan Fei segera memberitahunya apa yang dikatakan Dugu Bo. Dia benar-benar menikah, dan kita, sebenarnya tidak tahu, alis Sangguan Ting berkerut. Saya harus mengatakan bahwa berita ini mengejutkannya, dan hatinya sangat kecewa. Bagaimanapun, mereka selalu menganggap kombinasi antara Sangguan Waner dan Li Dong sebagai dasar untuk masa depan keluarga Sangguan. Dan sekarang, harapan mereka benar-benar hancur. Ayah, Waner, dia pasti tahu tentang ini, tetapi dia tidak memberitahu kita, Sangguan Fei berkata dengan sungguh-sungguh, menurut kepribadiannya, dia mungkin tidak akan mudah menyerah. Mungkin dia akan membunuh Lin Yurou dengan cara apapun dan merebut kembali Li Dong darinya, ketika kata-kata itu jatuh, ekspresi Sangguan Ting berubah. Dia sangat tahu tentang karakter Dewa Perang.